Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang hadis ke 149 Masih dalam bab tidak berlebihan dalam ibadah Bab yang 14, halaman 167 Dari Abu Juhayfah Yaitu Wahab bin Abdullah radiyallahu anu'ya berkata Akhan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Baina sulmana wa abid darda Fazarus sulmana abad darda Fara'a umud darda Mutabiz Mutabazilatan Fakol maa sya'nuk Maa sya'nuk Qolat Akhuka abu darda'i Laisalahu hajatun fitunya Fajaa abu darda'i Fasona'alahu tu'aman Fakolalahu Kul Yabba Kul fa'ini So'imun Qol Ma'ana bi Ma'ana bi'akalil hatta Ta'kul Fa'akala Falamma kanal laylu zahaba Abu darda'i Ya'kumu fa'kola lahu Nam Falamma kanal akhiran layla Fakala sulman Kumil'ana Fasolba Kumil'ana Apa ini Kumil'ana Fasolayna Eh Fasolaya Fasolaya Jami'an Fakala lahu Salmanu Inna Lirabbika Alayna Eh Inna Lirabbika Alayka Hakkan Wa'aila Linafsika Alayna Hakkan Wa Lihahdika Alayna Hakkan Fa'ati Kulladhi Hakkin Hakk Fa'atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Fadhakra Zalikalah Wa Qailan Nabiya Sallallahu Sallallahu Sallam Sadaq Salman Rawahul Bukhari Nabi Sallallahu 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 Sallam Mempersaudarakan Salman Dan Abu Darda Pada Satu ketika Salman Berkunjung Ke rumah Abu Darda Salman Al-Faris Ini orang Persia Yang masuk Islam Tadinya Penyembah Api Dan Dia melihat Abu Darda Berpakaian Sederhana Tanpa Perhiasan Salman Bertanya Kepadanya Mengapa Kamu Seperti Ini Wanita Itu Menjawab Sadaramu Abu Sudah tidak Punya Hajat Terhadap Perkara-perkara Duniawi Lalu Abu Darda Datang Dan Dia membuatkan Makanan Untuk Salman Setelah Selesai Abu Darda Berkata Kepada Salman Makanlah Karena Aku Berpuasa Salman Kemudian Setelah 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 Berkata Kepada Abu Darda Bangunlah Sekarang Keduanya Terus Salat Berlanjut Salman Berkata Sungguhnya Pada dirimu Ada hak Untuk Tuhanmu Pada dirimu Ada hak Untuk dirimu Sendiri Dan Pada dirimu Ada hak Untuk Keluar Kamu Maka Berikanlah Kepada Setiap Yang Berhak Itu Kepada Beliau Lalu Nabi Bersampir Salman Benar Jadi Respon Nabi Terhadap Praktek Ibadah Salman Yang Berinteraksi Dengan Abu Darda Di rumah Abu Darda Itu Dibenarkan Nabi Jangan Berlebihan Dalam Ibadah Jangan Puasa Terus Sampai Enggak Punya Hajat Lagi Disuruh Buka Oleh Salman Terus Pengen Sholat Dari Awal Malam Sampai Akhir Malam Tidur Nanti Begitu Akhir Malam Menjelang Subuh Itu Dibaruk Salman Memerintahkan Abu Darda Untuk Sholat Jangan Sholat Sepanjang Malam Jangan Berlebihan Dan Interaksi Antara Salman Dengan Abu Darda Itu Soal Puasa Sunnah Ya Soal Sholat Sunnah Yang Gak Boleh Berlebihan Itu Dibenarkan Dibenarkan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Dibenarkan Maka Itu berarti Rasulullah Apa Tekrin Membenarkannya Berarti Itu benar Yang dilakukan Oleh Salman Dan Abu Darda Ya memang begitu Dan itulah Hadis Nabi Jawaban Rasulullah Ucapan Perbuatan Rasulullah Dan Sikap Rasulullah Terhadap Praktek Dari Sahabat-sahabatnya Hadis ini Diriwatkan Oleh Imam Bukhuri Dalam Kitab Puasa Dan Barang Siapa Bersumpah Kepada Saudaranya Untuk Membatalkan Puasa Sunnah Dan Kitab Adab Bap Membuat Makanan Dan Mengadarkan Makanan Bagi tamu Mutabazzah Mutabazzalah Ya Mutabazzilatun Memakna Mutabazzilatun Mutabazzilatun Memakai Pakaian Lusuh Dan Kusut Maksudnya Tidak Berpakaian Rapi Dan Tidak Berdandan Ini Tidak Betul Kalau Pakaian Yang Bagus Tidak Apa-apa Yang Penting Dunia Itu Mobil Yang Bagus Itu Berada Di Tangan Di Luar Hati Kita Tidak Mempengaruhi Hati Kita Itulah Zuhud Maksudnya Tidak Kemudian Masya Nuki Ada apa Dengan Maksudnya Mengapa Keadaan Seperti Ini Degur Tanya Salman Al-Farisi Ke Bumi Darah Ke istrinya Dia tidak lagi Mementingkan dunia Maksudnya Dia tidak lagi Menarik Kepada Keindahan Dan Kelelahan Dunia Maka Datang Akhir Malam Maksudnya Ketika Datang Waktu Sahur Di Ahlikah Bagi Keluarga Maksudnya Istrinya Istri Dan Anak Anak Mu Jadi Anak Anak Mu Punya Istri Punya Hak Tuhan Punya Hak Punya Sholat Istri Punya Hak Sebagai Istri Jangan Sholat Malam Bergaul Dengan Istri Dirimu Punya Hak Juga Maka Kamu Tidur Jangan Maksain Sholat Sepanjang Malam Terus Hak Untuk Mata Gak Ada Hak Untuk Istirahat Gak Dikasih Jadi Yang Adil Ada Hak Allah Untuk Disembah Ada Hak Allah Ada Hak Untuk Diri Sendiri Mengistirahatkan Anggota Badan Mata Yang Letih Yang Antuk Badan Yang Ada Hak Untuk Istri Tidur Bareng Maksudnya Mutiara Hadis Satu Diisyaratkan Kepenjalin Persaudaraan Di Jalan Dijalan Mengunjungi Saudara Dan Menginap Di Rumah Dua Disyariatkan Memberikan Nasihat Kepada Sesam Muslim Dan Mengingatkan Agar Mereka Tidak Lalai Tiga Keutamaan Sholat Di Akhir Malam Dan Bahwa Waktu Sahud Adalah Waktu Untuk Sholat Malam Empat Seorang Istri Memilih Hak Untuk Digaul Suaminya Dengan Baik Dengerin Jangan Sholat Istrinya Ditinggal Kalau Istri Tidur Tidur Sama Istri Syukur Masih Punya Pasangan Hidup Banyak Orang Yang Enggak Punya Pasangan Hidup Banyak Orang Yang Retak Rumah Tangganya Ini Sudah Satu Ranjam Malah Misah Gimana Anda Boleh Membatalkan Puasa Sunnah Boleh Melarang Perbuatan Yang Sunnah Apabila Dalam Pelaksanaan Itu Dalam Pelaksanaan Perbuatan Yang Sunnah Itu Banyak Melalekan Hak Wajib Yang Perlu Dilakukan Mengingatkan Jangan Berlebihan Dalam Perkara Perkara Sunnah Ada Hak Yang Harus Ditulahkan Yang Lebih Wajib Ya Moga Moga Ini Memandu Memperbaiki Cara Berfikir Kita Memperbaiki Cara Kita Melihat Kehidupan Memperbaiki Cara Kita Beribadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh HOB K K K K K K K Terima kasih.